Intro Saat ini luas hutan mangrove di dunia adalah 17 juta hektare. 3,7 juta hektare atau 22 persen luas areal terdapat di Indonesia. Aktivitas pembangunan di berbagai sektor dan semakin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan ekosistem mangrove semakin terancang. Pemanfaatan hutan mangrove seperti tempat berburu beberapa jenis burung, penebangan mangrove untuk bahan bangunan, konversi hutan mangrove menjadi areal budidaya tambak dan pemukiman, serta eksploitasi mangrove untuk kayu bakar secara berlebihan menyebabkan rusaknya hutan mangrove. Mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung. Fungsi dari hutan mangrove salah satunya sebagai penghalang terhadap erosi pantai, tiupan angin kencang, dan berpotensi untuk fungsi pendidikan dan rekreasi. Lebih dari separuh mangrove di Indonesia rusak dan kritis, sehingga perlu upaya penyelamatan yang serius. Sebagian dari kawasan yang rusak tersebut berupa tapak-tapak khusus yang tidak bisa secara langsung ditanami mangrove. Maka diperlukan teknik khusus untuk bisa menanami tapak-tapak tersebut. Tapak-tapak khusus yang dimaksud adalah lahan yang terendam air yang dalam. Pakar mangrove atau hutan bakau dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Profesor Cecep Kusmana mengemukakan bahwa tim peneliti IPB berhasil menemukan teknologi guludan yang bisa digunakan untuk merehabilitasi kawasan mangrove yang rusak. Dengan inovasi teknologi guludan ini, tapak khusus tersebut dapat ditanami mangrove. Suatu teknik membentuk area tertentu yang digatasi oleh tunggak-tunggak bambu, ukurannya 5 meter lebar, panjang 10 meter. Kemudian di tengahnya itu kita isi dengan tanah yang masuk ke dalam karung. Kemudian setelah menjelang 50 cm ke arah atas, baru diputi oleh tanah curah. Nah disitulah mangrove ditanam. Guludan adalah salah satu inovasi teknologi tepat guna untuk menanam mangrove pada lahan yang tergenang air yang dalam. Dengan cara membuat cerucuk bambu dengan ukuran tertentu, dalam hal ini berukuran lebar 5 meter, panjang 10 meter, dan dalam 2 meter. Pada tahun 2005, teknik tersebut telah diuji cobakan untuk merehabilitasi jalur hijau dengan tanaman bakau di sepanjang jalan tol Sediatmo, Jakarta Utara. Jalur hijau tersebut membentang sepanjang 5 km dengan lebar 200 meter, mulai dari pintu tol Muara Angke sampai dengan jalan layang atau flyover cengkareng. Berikut adalah proses pembuatan guludan. Pertama, siapkan bambu yang telah dipotong sesuai dengan tinggi kedalaman air. Kedua, masukkan tanah mineral yang diambil dari luar hutan mangrove ke dalam karung. Ketiga, buatlah guludan yang berukuran lebar 5 meter dan panjang 10 meter yang dikerjakan oleh 8 orang dalam satu tim. Keempat, tanah yang telah dimasukkan ke dalam karung kemudian dimasukkan ke dalam guludan yang telah selesai dibuat. Kelima, buatlah jarak tanam yang berukuran 50 cm x 50 cm. Langkah terakhir adalah menanam semai bakau atau api sinea. Selama ini, perasaan pengalaman kami untuk daerah di DKI Jakarta, di kiri kanan tol Sidiatmo, yang tadinya tambak yang dalamnya sekitar 1 meter sampai 3 meter dalam airnya, dan teknik guludan itu sudah terbukti efektif. Dan kita survei peritnya itu di atas 80%. Jadi ini nyata bahwa teknik guludan efektif untuk merasibatasi bakau, merasibatasi lahan mangrove yang rusak, yang terdam oleh air yang dalam. Harapan ke depannya bahwa teknik guludan diterapkan di tempat lain, yang setipe dengan inilah. Sementara itu, berdasarkan pemantauan di lapangan, pada petak-petak teknik guludan yang menjadi uji coba pahutan IPB, di antara tol Sidiatmo dan perumahan Pantai Indah Kapuk, mangrove yang telah ditanam sejak tahun 2005 tumbuh dengan baik, dan sudah tumbuh dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Untuk hasil yang baik, maka penggunaan teknik guludan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan bimbingan oleh ahlinya. Mengapa teknik guludan ini sulit diterapkan? Pada dasarnya, untuk menghasilkan mangrove yang tumbuh dengan baik pada teknik guludan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pengaturan tinggi guludan yang harus sama dengan tinggi pasang rata-rata harian. Kedua, tebal hamparan tanah curah sebagai media tanam minimal sekitar 50 cm. Dan ketiga, komposisi tanah curah yang baik adalah campuran antara lumpur dan tanah mineral, dengan perbandingan 60-70% lumpur dan 30-40% tanah mineral. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka pertumbuhan semai mangrove yang ditanam dalam guludan tidak akan optimal. Semoga dengan adanya teknik guludan ini, hutan-hutan mangrove yang rusak dapat diperbaiki, dan semoga tidak terjadi lagi eksploitasi terhadap hutan mangrove secara berlebihan, agar hutan mangrove tetap lestari dan daratan dapat terlindungi. Terima kasih telah menonton!